Kembali bersama kami, sejumlah siswa dan warga di desa Karangrejo Pacitan, Jawa Timur harus menyeberangi arus darah sungai untuk beraktivitas. Akses jalan belum bisa dilalui kendaraan karena tertutup material longsor. Sejumlah siswa dan warga desa Karangrejo Pacitan, Jawa Timur nekat melintasi lokasi longsor. Ini terpaksa mereka lakukan untuk bisa beraktivitas setelah jalur penghubung desa Karangrejo ke kota kecamatan Arjo Sari tertutup material longsor. Medan yang dilalui para siswa dan warga ini cukup terjal dan licit. Mereka harus melewati sungai berarus deras, serta jalan penghubung tertutup lumpur dan material batu. Aktivitas sebagian warga di dua desa juga lumpuh karena ruas jalan tertutup lumpur dan belum bisa dilalui kendaraan. Terus kenapa nyeberang ini, dek? Kan karena banjir batu, jadi akses jalannya tertutup. Kurangnya di sebelah sana. Di sebelah sana. Terus sekolahnya mana ini? Sekolahnya Alpah. Jangan itu tidak terlalu bad, tapi cuma anularkan namun itu lahar. Ya, lahar. Lahan lahar. Terus sekitar pukul berapa, pak? Pukul 5. Pukul 5. Pukul 5. Karangrejo. Pukul. 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 Di desa Karangrejo, Pacitan, tanah longsor kerap terjadi setiap musim penghujan. Meski dibangun Sabdo Dam, curah hujan tinggi tidak mampu menahan material longsor dari gunung parangan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Anews, melaporkan.